hai 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 semuanya balik lagi dengan saya calon wartawan kali ini kita akan harus berita sepak bola terbaru lagi atau transfer terbaru 2019 kali ini sebelum kita mulai pemasannya jangan lupa buat klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak kenalan berita sepak bola terbaru dari calon wartawan oke kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa buat di like juga dan kalau bisa share juga video ini supaya bagi teman-teman kalian pencinta sepak bola gak kenalan berita sepak bola terbaru dari calon wartawan Oke hai 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 baik tengah Barcelona Gerard Pique membenarkan soal pedulian para pemimpin terhadap transfer penyerang Paris Saint-Germain Neymar Barcelona sempat erat dikaitkan akan memulangkan Neymar sepanjang musim panas tahun ini tidak hanya itu barcelona juga diurumorkan harus bersaing dengan Real Madrid untuk mendapatkan Neymar Kapten percaya merasional berguna dan Messi dianggap sempat ketakutan dengan kemungkinan ini K pun menjelaskan keadaan sebenarnya seharumur ini sedang panas-panasnya Messi tidak takut ia hanya memikirkan kemungkinan yang lain kata Pique seperti dilansir bola sport.com dari Marsa kami membahas hal ini di ruang ganti tetapi semua keputusan ada di tangan Neymar ujian Pique menambahkan Pique mengaku tidak masalah karena lakukan hari ini dengan Neymar dalam waktu dekat meski begitu Pique masih berharap Neymar bisa sukses bersama PSG hubungan antara pun sangat baik saat ini tidak lagi berada di oke guys itulah video kita kali ini jangan lupa di klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak mengalahan berita bola hari ini dan berita sepolat terbaru dari kami dan jangan lupa juga di share video ini dan like juga video ini ya guys sampai ketemu di video terbaru kami guys selamat menikmati